Sampai minggu 12 Maret 2023 pagi, Gunung Merapi masih mengeluarkan awan panas. Kondisi guguran awan panas Gunung Merapi dibagikan akun Instagram BPPTKG pada minggu pagi. Disebutkan guguran awan panas Gunung Merapi masih terjadi pukul 7 pagi. Hal itu terpantau dari CCTV Tunggularung, Sleman, Yogyakarta. Disebutkan bahwa awan panas Gunung Merapi mengarah ke selatan dan tenggara dengan radius maksimal 7 km ke arah barat daya dan 5 km. Disebutkan saat ini Gunung Merapi memiliki dua kubah lava yaitu kubah lava barat daya dan kubah lava tengah kawak. Berdasarkan analisis foto udara tanggal 13 Januari 2023, volume kubah lava barat daya terhitung sebesar 1,5 juta meter kubik dan kubah tengah sebesar 2,2 juta meter kubik. Hingga saat ini, aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih berada pada tingkat siaga. Potensi bahaya saat ini masih tetap berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya, meliputi sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, sungai Bedok, Prasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan sungai Kendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Masyarakat dimau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Masyarakat agar mengantisipasi gangguan abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi serta mewaspadai bahaya lahar, terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!